Hai main-main disini eh yo selamat datang di main-main main-main barang iwaki gimana lagi kalau bukan disini di main TV Ait Brai pernah nggak lo ngerasa kalau lo ngerasa ditoyor sama satu kisah selama ini yang lo ngerasa bener tiba-tiba ada satu kisah yang bikin lo ngerasa itu bukan siapa-siapa jaeng ya kan lo tuh manusia biasa jadi nggak usah sotoi-sotoi nah gue disini gue akan bercerita tentang satu kisah itu hal kisah ini tersebut nih ada seorang anak dari alim ulama besar yang bernama Gus Jaqfar ya Gus Jaqfar ini mempunyai kemampuan untuk melihat atau membaca seseorang melalui keningnya nah tuh mulai dari jodoh rejeki bahkan sampai ajal dan ramalannya nggak pernah meleset tapi kemampuan ini justru bikin orang-orang enggan bertemu dengan Gus Jaqfar takut kena ramalan buruk atau terbuka aibnya bahkan bokapnya sendiri nih ayahnya sendiri yang terkenal alim itu segen banget nemuin anaknya nemuin Gus Jaqfar ini sampai satu hari Gus Jaqfar mendapat petunjuk untuk berguru kepada Kiai Tawakal Kiai Tawakal itu merupakan seorang wali sepuh ya dan wali sepuh ini bisa dibilang adalah seorang wali yang jarang banget diketahui oleh orang banyak susah payah Kiai Jaqfar mencari Kiai Tawakal sampai akhirnya ketika bertemu ada satu hal yang bikin Kiai Jaqfar kaget you know what yang bikin Gus Jaqfar kaget ketika kita ketemu dengan Kiai Tawakal ini karena disitu terlihat jelas ada tanda ahli neraka di dikening Kiai Tawakal damn gue harus berguru sama orang yang ada tanda ahli neraka dikeningnya how come makanya itu yang bikin Gus Jaqfar mulai menyelidiki berbagai tindak tanduk guru barunya ini sampai satu malam ia memergoki Kiai Tawakal itu sedang nongkrong di warung remang-remang lo tau dong warung remang-remang ya kan ya tinggal pilih nomor dikontesin lo pilih lo jalan nah tapi disitu ada guru yang ada seorang yang dianggap sebagai guru barunya itu yang bikin Gus Jaqfar makin kebingungan sampai di waktu pulang dari warung remang-remang nah suatu saat ya temenin nih Gus Jaqfar nemenin gurunya nongkrong di warung remang-remang dan pas pulang ya baru disini nih Gus Jaqfar mendapat pelajaran berharga ternyata Kiai Tawakal bukan cuma tahu kalau Gus Jaqfar sedang gelisah tapi juga tahu kalau sang murid melihat tanda ahli neraka dikeningnya huuuu kepapumpung 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 ha nah kita ngakal nih santai dia udah tahu nih kalau Gus Jaqfar itu cemas melihat dirinya yang dianggap sebagai guru barunya Gus Jaqfar itu memiliki tanda ahli neraka dua udah tahu bray nah karena belum tentu disini dijelasin sama Kiai Tawakal bray Gus Jaqfar orang bisa melihat sesuatu itu belum tentu berasal dari kebeningan kalbu knowledge bisa dimiliki siapa aja tapi kebeningan kalbu untuk mendriver knowledge yang dia tahu itu butuh juga nah jadi disini Kiai Tawakal juga memposisikan dirinya sepenuhnya milik Allah ya dia gak peduli kalau ada tanda ahli neraka dikeningnya karena neraka atau sorga itu sepenuhnya hak prerogatif Allah Allah tuh gak butuh bray alesan buat menentukan nasib hambanya ya kan karena gimana juga big boss men terserah Allah kita mau masuk neraka atau sorga selama emang di neraka ada Allah ya kenapa emang hehehe tau Allah ada dimana-mana kalau emang cinta sama Allah nah disini Kiai Tawakal menutup nasihatnya dengan pesen agar Gus Jaqfar lebih berhati-hati jika mendapat cobaan ini ya disebutnya cobaan kemampuan untuk melihat segala sesuatu mungkin tentang rezeki tentang jodoh atau bahkan ajal seseorang iya itu kelebihan tapi kelebihan merupakan cobaan jadi disitu gimana caranya mensikapi apa yang dihadiahi ke kita itu adalah cara yang paling terbijak kita menjalankan hal tersebut jadi bukan karena emang lo ngerasa lebih lo ngerasa lebih hebat dari yang lain paling pinter paling jago paling kuat lo pikir itu kelebihan kagak itu cobaan berai itu yang dibilang oleh Kiai Tawakal kepada Gus Jaqfar itu hanya cobaan lo gak usah takabur dengan cobaan yang lo punya disitu Gus Jaqfar menjadi runtuh ancur berantakan ya rasa takabur atau arogannya bersamaan dengan tumbuhnya pemahaman baru dan kerendahan hati dalam dirinya karena mungkin bisa kita bilang kalau knowledge itu atau pengetahuan itu kayak pisau ya lo bisa gunain pisau itu buat motong bawang motong seledri atau motong hal-hal yang lain bisa lo bikin jadi masakan yang tapi pisau itu juga bisa membunuh orang that's knowledge that's pemahaman that is pengetahuan jadi yang dibilang oleh Gus Tawakal kepada Gus Jaqfar adalah kerendahan hati untuk setiap pengetahuan yang dimiliki nah berai cerita soal Gus Jaqfar dan Kiai Tawakal tadi memang merupakan rekaan ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa dipanggil Gus Mus dalam cerpennya berjudul Gus Jaqfar tapi kita disini bisa dapat pelajaran berharga coy seperti gue ngerasa di Toyor ketika gue ngedengerin cerita ini gue pernah ngerasa ada fase dimana gue gue sholat tiap waktu gue udah ngejalanin semua hal yang emang mungkin dalam buku itu gue jalanin sehingga gue ngerasa orang yang gak ngejalanin itu ngerasa lebih rendah dari gue gue gak tau disitu ketidaktahuan gue adalah Allah itu big boss kita gak tau apa yang ada di hati orang itu yang membuat gue kayaknya emang gak pantes ya sangat gak pantes apapun pengetahuan atau bahkan keimanan yang kita miliki itu dijadikan sebagai alat untuk meninggikan diri enggak men damn that's wrong that's stupid that's bullshit karena emang akhirnya ada satu hal yang gue percaya untuk memahami agama agama itu untuk manusia dan untuk mempelajari agama kita harus menjadi manusia dulu AIT lo belajar apa juga gak jadi manusia berantakan lo demen bola ya gak jadi manusia lo demen bola jatuhnya kerusuhan apapun olahraga politik agama whatever jadi manusia dulu baru kita implikasikan apa kemanusiaan kita terhadap hal-hal yang kita tau AIT ini main-main main-main bersama Iwake di MIND TV one love ya